Intro Peresmian kantor pelayanan SKCK Dima Polsek Lari oleh Kapolsek Karawang AKBP Nurendi Irwan Syaputra turut dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah dari tingkat desa dan kecamatan daerah Karawang, sejumlah ormas, serta ibu-ibu bayangkari. Selain peresmian kantor pelayanan SKCK, Kapolres juga melakukan peletakan batu pertama dalam pembuatan masjid Assobri. Kegiatan peresmian tersebut ditandai dengan gunting pita oleh Ketua Bayangkari dan penanda tanganan prasasti oleh Kapolres Karawang. Menurut Kapolres Karawang AKBP Nurendi Irwan Syaputra, dirinya memberikan apresiasi atas jeripaya dalam membangun kantor pelayanan SKCK untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke Mapolsek Lari. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ada dua hal yang kita lakukan, yaitu pertama pembangunan fisik, kemudian pembangunan kultural, pembangunan pelaku. Saat ini pihak Polsek telah melakukan pembangunan siap fisik. Kita harapkan ke depannya bangunan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pihak kepolisian untuk melayani masyarakat. Tapi tentunya pelayanan fisik, pihak pelayanan kantor Polsek yang sudah bagus ini mesti diikuti atau diikuti juga dengan perilaku atau mentingkah laku polisian khususnya Polsek, anggota Polsek Lari yang lebih baik lagi. Dan semoga kedepannya pihak Polsek dapat lebih mendekatkan dengan masyarakat dan dapat membangun masyarakat yang paling baiknya. Di sela peresmian kantor pelayanan, Kapolres didampingi Kapolsek menggelar bakti sosial bantuan kepada anak-anak yatim piatu. Sementara itu, menurut Kapolsek Lari, Kompol Relisma Nasution, dirinya berupaya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, Kapolsek Lari juga berharap pembangunan Masjid Assobri bisa berjalan lancar yang diperkirakan akan selesai akhir tahun 2019. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!